Menikah itu apa sih sebenarnya? Maksudnya itu apa sih? Kamu mengucapkan janji nikah itu maksudnya apa? Maksudnya ialah bahwa kamu dengan mengucapkan janji nikah itu memberikan dirimu untuk pasangan ini. Kamu menerima Melki sebagai suamimu, kamu menerima Lydia sebagai istrimu. Itu artinya bahwa kamu memberikan dirimu untuk pasanganmu. Kalau kamu sudah memberikan dirimu untuk pasanganmu, berarti tidak ada lagi sisanya untuk dirimu sendiri. Melki Fulbertus, adakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri saudara sepanjang hidup? Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Lydia Natalia Kusnadi Ya, saya bersedia. Di hadapan imam dan para saksi, saya Melki Fulbertus dengan tulus ikhlas menyatakan bahwa Lydia Natalia Kusnadi yang hadir di sini telah menjadi istri saya. Di hadapan imam dan para saksi, saya Lydia Natalia Kusnadi menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Melki Fulbertus yang hadir di sini saat ini menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia. Dalam untung dan malang akan mencintai dan menghormatimu seumur hidup. Demikianlah janji saya. Demi Allah dan Injil suci ini. Paling ini yang depan kayaknya. Jangan lupa untuk mencintai dan mencintai dan mencintai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!